Intro Syederalun Bupati Benar Meriah, Ahmadi, selasa malam ikut menjadi selasa orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Aceh. Ahmadi pun kemudian dibawa ke Mapolres Aceh Tengah. Bersamanya ikut juga Usman Yaakub yang merupakan Ketua Fraksi Merah Putih di PRK Benar Meriah. Oleh petugas KPK, Usman kemudian diperbolehkan pulang. Usman mengaku tidak tahu dan hanya diinformasikan oleh petugas KPK bahwa mereka sedang melakukan OTT. Bupati Ahmadi sendiri kemudian dibawa meninggalkan Polres Aceh Tengah untuk diterbangkan ke kantor KPK di Jakarta. Salah satu pesantren untuk menjemput abu untuk pesejuk di Kebupaten Badar Meriah. Tahu-tahu di tengah jalan kami dicegat langsung oleh perupakan KPK. Dia menyatakan bahwa OTT di Aceh, terkait dengan OTT di Aceh, Bapak kami mintai dulu keterangan ke Kapolres Aceh Tengah. Dari sebelum maghrib sampai sekarang jam 12, belum ada suatu pertanyaan apapun yang ditanyakan kepada Bupati maupun kepada saya. Hanya saja tadi dikatakan, Pak, api Bapak sudah kami terpisah karena Bapak satu mobil dengan Bupati, menurut kami, Bapak bisa dijemput sama keluarga. Saya katakan terima kasih, Pak, saya tidak usah dijemput, saya balik ayah sendiri. Bismillah, kata beliau, maka saya berhak untuk pulang. Yang impinya saya tidak tahu apa masalahnya itu saya tahu. Dan saya terus tanyai semua Bupati, saya minta dia jujur. Dia menyatakan juga, tidak tahu tentang dirinya masalah apa yang akan ditanya. Kalau menyangkut dengan perang mobil, saya belum dapat informasi, karena memang tidak ada apa-apa. KPK tidak ada pertanyaan apa-apa dengan Bapak. Pak, untuk lokasi yang penelitiannya di mana, Pak? Pencegatan, Pak. Masih terkirakan. Itu di Tengah Bupati. Di Tengah Bupati. Di Tengah Bupati, Pak. Posisi mau ke Buna Meriah, Pak? Posisi kami balik ke Tengah Buna Meriah. Jadi di Tengah di situ, maka kami balik. Sedikit saja, Pak. Apa sebenarnya dia dipiksa di tahan di zaman kasus ini, Pak? Saya jelaskan, Pak. Kasus apa, Pak? Katanya OTT terkait OTT di Aceh. Tidak disebutkan kasusnya, Pak? Tidak disebutkan kasusnya? Tidak. Sejauh ini, OTT KPK di Aceh menyeret dua pejabat di Aceh dan beberapa orang lainnya. KPK dikabarkan baru akan merilis pernyataan resminya pada Rabu malam.